kalau berbicara itu the point makanya Nek santinek laporan karakuan ini terus inti nih eh maksudnya itu perasaan dolar tekanan ini di Maret cerita melaporkan tadi saya suruh beli paku sekilo harganya saya tanya sekilo harganya berapa mau jawabannya cuma 10.000 po 12.000 berapa no jadi tadi kan gini pakai pakai kan ngasih saya uang 20.000 terus saya itu mau ke toko itu kan motor saya kan rodanya itu bannya itu bedah hmm saya mau pinjam sama Rama itu mahrama tidur Hai mojavan ini sepuluh perasaan kok tekan Rama tekan bahan bediah tekan macam-macam nah akhirnya saya pinjam sepedanya ulin tapi ulin tuh kuncinya lupa naruhnya nama-mama ini ini koporan dolar dobang ada lalu menggantarkan nah di jalan baru sampai perapatan itu itu ada truk guling emang terus nonton padahal yang saya tanyakan tuh tadi sudah beli paku belum terus harganya berapa sekilo itu tekan truk guling macam-macam ya Nah sampai lah tokonya Pak Agus mau ternyata Pak Agus itu kan belum bangun akan harus saya bangunkan Pak Ihoong saya bangunkan kong ngel banget malah marah-marah ngeke apa hubungannya karo si datuk paku paku pora ingin ada aduh banget ya ya no hubungannya ini aduh banget molek kalau nyara tuh muang kalau ada cergis cergis cergisan dibiasakan tuh the point ya omong gini kadang-kadang orang melaporkan sesuatu untuk dinikmati ya omongan kemudian hmm apa ya hahaha tobiat keneki sing yang bertanya ano ya segera ingin tahu hasil informasinya ya malah yang lapor itu menikmati laporannya sudah beli ano tadi tiwul Pak Wan terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan hahaha pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada waduh ini laporan aku tiwul poro mas yang kedua apabila ada kata yang kurang berkenaan ala aduh ya itu ya ini makanya aku males aku ikut pertemuan-pertemuan yang penuh bahasa-bahasa sambutan tuan rumah anakus bila leher sikje pareng matur dimateng ngarsanipun peranota adhijara ingkang sampun pareng wakdad lansoho pangginan datengkulo estumaturnuhun suwe banget sambutannya kapan gue selamat dateng marhaban jaya oke serampong gitu hahaha hahaha omong jawa omongan eh mantenan kayak wulah ya kalau dulu orang jawa itu mengembangkan sastra itu karena biasanya acara-acara gitu itu kan masyarakat jawa kan dulu kebanyakan bertani agraris acara-acara seperti itu pasti acara-acara men apa ketika pekerjaan sudah selesai menunggu proses pekerjaan berikutnya misalnya udah nanam udah macam-macam tinggal nunggu panen nah dibuatlah acara macam-macam itu untuk menghabiskan waktu udah kalau nunggu wok terlalu lama tau misalnya padi tiap hari dilihat oh enggak kuning-kuning ya kan kesuen terus digaik ke acara untuk untuk ngabuburit itu tadi makanya wayang dibuat semalam suntuk ini jaman saya itu ya sudah kurangkan kecuali kalau kita memang belajar cara berbicara sastra jadi tujuannya itu apa saya itu mantenan itu orang datang tujuannya mau remangan itu sudah saya akan cerekis selanjutnya selanjutnya sambutan dari gue lah suih banget gue kalau ngepas kemiknya suih banget ya tes 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 walaun ya kita yang paham itu ya jangan menikmati kecuali kalau menarik memang diharapkan dan ditunggu dan idola banget misalnya kayak pengulama besar guru sekumpul artis misalnya kayak Michael Jackson kayak tes itu ya sudah wuuh itu apa-apa itu saya mau tes lihatnya kupingnya budak saya nalikah mahtas tes tas tes tidak tahu diri itu namanya aduh selak sepet lu harus dapure gitu makanya kita itu harus sadar janya edwiki disenengi pora ini yang disenengi yang telolah rapapa rata alaman-alaman cita ini yang orang itu sengit 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 selesai Bismillahirrahmanirrahim makanya ini aku disuruh memberi sambutan kira-kira satu orang saja yang tidak senang saya tahu tidak mau saya ya misalnya 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 aku misalnya aku yang terseksa aku rapapa orang itu sengit aku yang terseksa aku jahat yang tidak dhwak-dhwak aku yang bergedek wuuuuh aku yang merambung sambutan karena itu stroke kalau lisan lisan bisa misalnya kemarin Pak Yusuf tanya wah ini dibaca semua seluruh isinya kitab lama ya ya lama jadi aku ini sotok bandemi acaranya kan tapi acaranya ringkas tidak dibaca semuanya nanti ya si ji yang lingkuk kb keringinan yang memindahnya yang nerebang yang nesu yang nerebangnya yang nesu aku kan repot aku moh boleh goro-goro apa meneh pas margi yang nerebang lebih bahaya meneh ada mau coba ini tidak lah kalau jamai ini lagi ada capai dibuat lama-lama tidak bisa ya dibuat ringkas ini tidak mendayu-ndayu tidak pelan itu aku sudah secara kuat ya di cepat seperti ini cepat seperti ini saya ini agak senang yang datang itu kelihatannya tidak mendayu-ndayu senang ini dibuat bacanya pelan seperti ini karena saya mau ini cepat seperti ini Alhamdulillah Ilkawi Sultan Nuh Alwadi Burhan ini selesai 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 ini sudah santai menikmati suara Alhamdulillah Ilkawi Sultan Alhamdulillah 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 cepat sempat sempat berikutnya diberikan usul untuk saudara Haji Suwantara hehehe 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 soh munira hahaha haruslah apa ini kamu datang malah ini jaman yang ramah tahunnya ini terjadi ramah tahunnya saya tidak terus saya berbual baru selanjutnya kepada kawinang lagi selanjutnya dipersilakan kepada Om Anto gak ada gak ada saya mau nunggu harus selopo kok seru sudah brilian gak ada bolpannya buanteng selanjutnya saya usul jadi begini Pak yang teratur selanjutnya Bapak Agus Fleret mungkin ada pendapat nyedot selilet prodasin nih ini ilmu komunikasi ini ilmu komunikasi Terima kasih